Ladies and gentlemen, boys and girls, we got Paul Partoha Halo, halo, halo Thank you for having me, thank you, thank you Gimana cara lo menyebarkan hal-hal positif dalam musik lo Atau mungkin dalam lo berkarya gitu, untuk orang-orang dan pendengar Mencoba, at least what I can do adalah Musik gue bisa memberikan sedikit kebahagiaan Walaupun hanya sesaat, walaupun cuma sejenak Cuma 3-4 menit aja At least orang tuh begitu mendengar karya gue Mereka bisa lari dari penatnya hidup Lari dari capeknya keseharian mereka Itu aja sih, gue emang share kebahagiaan aja Yang gue rasakan, semoga bisa mereka rasakan juga Di saat mereka mendengar karya gue Dengerin lagu lo tuh enaknya pas ngapain? Pas rebahan Opal Jam Session Bersama Willy Winarko Halo, halo, halo Opal Gang Oke, untuk hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi sama seorang musisi yang baru aja tampil di Opal Wah, keren banget Kemarin sih gue udah beberapa kali ngeliat live-nya Akhirnya ngeliat live-nya juga bisa di cek di Instagram kita ya Di Opal underscore ID Tapi sekarang ladies and gentlemen, boys and girls We got Paul Partoha Halo, halo, halo Thank you for having me Thank you, thank you Yes, makasih juga buat fans-fans-nya Paul nih yang ada di belakang kita nih Thank you ya teman-teman Yes, yes Gimana kabarnya men? I'm good Lo gimana kabarnya Will? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik Ngomongin lo sekarang tuh, lo tuh tinggalnya dimana sih di Indonesia? Mungkin ya, gue juga lama-lama galau nih Lumayan, lumayan Sekarang lagi kebetulan Semenjak tahun lalu gue jadi lebih sering bolak-balik sih ke Indonesia Karena Alhamdulillah jadi banyak opportunity buat gue manggung juga Karena sebelumnya gue emang heavy-nya itu adalah Musisi yang di digital gitu Oke, oke Awalnya emang cover-cover di Instagram Terus berujung ke buat lagu sendiri Dan akhirnya rilis Tapi belum pernah aku punya kesempatan buat ketemu sama pendengar-pendengar gue Ah, oke Tahun ini Dan tahun lalu sih sebenarnya start-nya adalah dengan tour Terus semenjak itu jadi banyak opportunity yang banyak Apa ya, ngundang gue jadinya tau gue Oh, dia ada ya manusianya? Iya Nanti ngira bahkan, oh dia orang Indonesia ya? Iya, iya, iya Itu dia Itu pertanyaan gue Kan gue taunya lagu lo tuh yang memang meledak banget tuh ya Yang love you P.S. I love you Iya, P.S. I love you Ternyata Oh, orang Indonesia gitu Banyak ya yang ngomong kayak gitu Banyak, soalnya nama gue Gue sadari juga sih Gue tuh nama Batak Paul Partahap Partahap itu nama Batak sebenarnya Cuman emang Nama-nama Filipina gitu Jadi kayak banyak yang ngira gue Orang Filipi Ada yang kira gue Asian American Yang tinggal di Amerika gitu Enggak Gue asli Betawi bro Enggak Gue Batak Cuman gue lahir besar di Jakarta Jadi gue lebih Nganggep diri gue Betawi Oh gitu Oke Karena lingkungan lo ya Oke siap Berarti sekarang udah stay di Indonesia juga Sedang stay di Indonesia Tapi bolak-balik masih Oke, bolak-balik Seberapa banyak dulu Bolak-balik Pertengahan tahun Nanti gue Akhir Pertengahan Juli gue bakal balik lagi Tapi Insya Allah Agus Udah balik lagi ke Indonesia Oh siap Siap Nggak boncos tuh Kompet Kalo gue sih udah boncos Air miles lo ada banyak Lo berarti Itu kartu kredit Itu juga Target gue adalah Ngumpulin Apa Ngumpulin poin Supaya upgrade First kelas langsung Siap 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 Tapi kalo boleh tau nih ya Ada gak sih perbedaan Setelah lo pulang ke Indonesia gitu Sekarang sama dulu Kalo Yang pasti makin banyak Jalan layang ya Dulu tuh semua kayak kebuka gitu Sekarang gue berasa lagi Lagi berada di Blade Runner gitu Oke Semua tuh kayak di Underground Kayak apa ya Jepang-Jepang kayak 2040 gitu Iya Kayak gue Berasanya kayak Ini dimana ya Oh ini Antasari Fatmawati ya Tapi kok kayak beda banget Gue gak kenalin Atau ini Kuningan Ini Kasabelangka Tapi kok Ada jembatan-jembatan itu Itu sih yang paling gue Agak-agak shock ya Tapi langsung terbiasa juga sih Dan Kemudahan untuk jajan Gitu ya Nih orang-orang Gue kan kebiasaan ya Kalo jaman kita dulu Wess Gue kacang-kacang tua nih Lo ada nih Gue kacang ya Jaman gue dulu aja ya Kayak kita Kalo jajan Kalo mau jalan ya keluar gitu Dan gue masih terbiasa dengan itu Karena di Jerman juga gitu Orang ya kalo misalnya mau jajan ya keluar Gak delivery Kalo disini Lo mau jajan dari Jaraknya berkilo-kilo Juga abang Ngenyetir mau dianterin gitu Bener-bener Jadi lebih gampang Lebih mudah Bener Lalu progres aja kali ya Disini ya Same thing Talking about progress Juga ngomongin tentang lagu baru lo nih Karena emang Again Home is who you are Lo bucin banget ya kayaknya Super bucin Masih Dengan branding-an yang sudah orang-orang kasih buat gue Dan gue don't mind about it And This phrase itu emang resonate banget sih buat gue Karena gue merasa Gue Menjadi manusia yang seperti sekarang Itu adalah Setelah gue merasa nyaman Dengan diri gue Begitu gue ketemu sama pasangan gue Oke Karena gue pertama kali As a As a Aduh Ngelewatin puber Di luar negeri Di saat gue yang baru Lulus SMA Tiba-tiba dilempar ke Jerman gitu Kayak gue Krisis identity sih awalnya Emang Kayak gak tau gue mau jadi apa Gue tuh Ngapain sih disini Gue ngapain di dunia ini gitu Gitu sih Oke 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 Boleh gak lo nyanyiin kayak Part favorit lo dari Lagu itu Yang pasti ref ya Home is who you are To be with you That is all I ever wanted you My heart is full of you As far as so my sunset's with you Jadi kayak gue pengen Ngelewatin Bentar 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 Lo jangan ngomong dulu Gue mau ngomong sendiri Gimana Di aus Jadi Gue ngasih tau Home is who you are Pokoknya gue pengen bareng lo Gue pengen ngabisin Sisa hari Sisa matahari terbenam Bersama lo Ini kayaknya bakal jadi Lagu wedding banyak orang nih Bentar lagi nih Amin amin Emang kalau itu ghost lo kali ya Pengen jadi orang Ada kreatif dan ada business part Oke 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 Suka banget nih kayaknya Pulling on people's heart strings Gokil gokil Tapi kalau boleh tau ini terinspirasi dari siapa? Atau dari mana? Kalau inspiration dari Dari kisah diri gue sendiri Dan dari Temen-temen juga Yang udah menemukan pasangannya Terus kayak Emang gue Emang gue Pengen ngebuat musik yang Masih Seperti PSLV juga Yang orang-orang bisa resonate Dan mereka bisa nikmatin juga Mereka bisa tutup mata Terus mereka bisa nikmatin ya Kayak Arahnya masih ke situ juga sih Jadi Emang banyak Sangat terinspirasi oleh Musician seperti Daniel Caesar Terus musik-musik 3x4 Kayak lagu-lagu Ya Thomish juga Gue banyak terinspirasi dari Musisi-musisi itu sih Oke Oke Jadi lu anaknya emang R&B banget gitu ya Ya bisa dibilang seperti itu Kalau di luar kan Pada gue omong R&B Is dead Menurut gue Enggak Gue menurut gue It's just It transforms Oke Karena Musisi Eh musisi Musik itu It's all about innovation So You have to like Experiment with new genre New style New music So Sometimes Yang ngebuat orang Nggak ngenalin itu lagi Itu R&B lagi Karena mereka udah jokri Sama genre lain gitu Dan gue ngerasa Ada Ya kayak Musisi-musisi yang Udah nyampur itu Sama musik alternatif Jadi orang mulai ngenalin lagi Emang ini masih R&B ya Itu masih still R&B Dan uniknya Ini kan gue lagi ngerjain Project-project Lainnya gitu Dan gue lagi Emang nulis-nulis Banyak lagu juga Untuk project berikutnya Dan gue sekarang emang Jadi nge-explore musik-musik lain Kayak Emo juga Karena dikenalkan oleh Istri gue Istri gue adalah Fans Mat Fans Fans beratnya My Chemical Romance Dan last year Gue diajak pertama kalinya Nonton konser kan Dan gue tuh Dua bulan sebelumnya Emang dikasih Ini list yang Kamu harus dengarkan Albumnya Oke Siap Siap Nonton udah ready Gue ready banget Dan jadinya Gue sekarang juga Mencoba untuk Menjogres Emo And R&B Ada satu lagu Di proyek yang berikutnya Temanya kayak gitu Nanti kita lihat ya Bakal seperti apa Oke Oke Ada banyak nih berarti Yang bakal kita bisa Expect dari lo ya Tapi kalau balik ngomong ke Single lagi gitu Rumah Ketika lu refer To home Home tuh kayak gimana sih Buat lo Home itu Emang By definition Most people Akan langsung Ngasih Physical location Iya Rumah buat gue adalah Tempat Ya Indonesia gitu Atau rumah adalah Ya Tempat Rumah lo gitu Rumah fisik gitu Tapi buat gue emang Karena gue udah Ibaratnya jadi Perantau Gue udah Kayak Kayak gini sekarang Gue bingung rumah gue Dimana ya gitu Tapi Jadinya gampang Begitu gue menempatkan Itu semua di satu orang Yang udah special Buat gue Dan gue ngerasa Begitu gue bersama dia Begitu gue ada dia Itu rumah gue itu Gitu Jadi Di mana yang lu ada Kalau ada dia Ngerasa kayak rumah Ya Karena Home itu Lebih ke Buat gue jadinya Soal tentang Memori Soal tentang Relasi Soal tentang Person yang Maksud 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 Strait banget Straight face Apapun Karya yang gue bikin Dia akan Kalau enak ya Enak nih laku Ini Enak gue rasa Lebih kebos ya Oh gitu ya Bukannya kayak Oh lu ngomongin gue Bukan gitu lagi ya Dia tuh Bukan worst affirmation Dia tuh Lebih kayak Action kali ya Oke Ya gue Misalnya dengan dia Memberikan input-input Gitu-gitu Kayak banyak hal sih Gue Gue sebenarnya Waktu pertama kali Kenal dia tuh Gue yang bocah banget Gue gak tau soal hidup Bahkan gue diajarin Caranya ngepel Caranya Gue baru tau Gue baru tau Caranya Masak nasi Rice cooker Iya diajarin dia Kayak bener-bener Polos banget Gue pertama kali ketemu dia Oh gitu Oke Wah lucu juga nih Berarti ya Tapi kan sekarang lu Berarti Barangan di Indo Enggak Gue tinggal di Hamburg Oh di Hamburg Domicilinya gue sekarang Officially di Hamburg Karena istri gue kerja Di sana gitu Dan gue bolak-balik aja sih Kalau ada performance Gita-gita Oke Oke Kalau pas di Berarti lu bermusiknya Pas di Indonesia Atau pas Kalau creating Kalau nulis Gue bersemedinya Di sana sih Oh gitu Karena gue Wah ini balik lagi Ke Indonesia ya Iya Iya Sangat tidak efektif ya Waktu lu Gue kayak Baru keluar bentar Tadi makan apa gitu Di Sancy Di mall ya Tiba-tiba keluar Laku udah gelap Gue belum ngapain-ngapain hari ini Gue merasa kayak Gue agak sedikit Tidak efektif Waktu gue digunakan disini Makanya gue Merasa privilege banget Gue bisa Seprolifik ini Ngebuat banyak lagu Dalam waktu pendek Itu ya karena Gue punya kesempatan Untuk balik Bersemedie lagi Terus nge-recreate lagi Release Tinggal balik buat performing Gitu Oh lo tuh Ini ya Abis ini ya Bareng orang Maen Gitu ya Anaknya Iya Gue suka Gue Kalau di Indo Gue suka Di jalan Gue suka menikmati Kemaat cetan Gue suka Ngeliat jalan Karena gue dari kecil tuh Anaknya Anak les mulu kan Terus nge-recreate gue tuh Emang suka Lesnya tuh full Baru pulang malem Jadi gue gak expect Kalau di Sore-sore udah balik tuh Kayak Aduh Mas belum gelap Kalau belum gelap Gak mau pulang Pantam pulang Sebelum gelap Oke 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 Wah gila sih Tapi kalau Kalau di Indonesia Memang Karena banyak Teman-teman kita juga Lama gak ketemu gitu kali ya Kalau buat lo ya Akhirnya jadinya Abis disitu Mereka pengen ketemu Pengen say hi Pengen nanya-nanya kabar Jadi gue bisa mengerti juga Oke Oke Tapi buat di Jerman sendiri kan Berarti lo bikin musiknya disana Lalu bertapanya disana gitu Kalau untuk scene musiknya sendiri Kalau disana tuh gimana? Nah gue baru start Start Masuk ke scene music Disana juga sih Jadi Sebelum gue Rilis ini Rilis lagu ini Gue coba performing the song In a Like A small nearby bar Kayak ada bar kecil gitu Mereka Lagi open mic nih Lo mau perform gak? Terus gue bilang Eh boleh dong gue mau Nyoba nih Oh gitu Performing lagu ini Suka gak ya crowd sini Iya Dan Alhamdulillah suka sih mereka kayak Respondnya positif Pertama gue mainin PSA Love You dulu Oke Yang pasti-masti dulu Gue udah tau aja nih Kalau ternyata mereka suka yang itu Terus gue coba homie So You Are Terus kayak Wah Boleh nih gue pengen denger dong Dimana Wah belum rilis Kalian Yang duluan yang denger Gitu Jadi gue emang pengennya Bisa 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 berkarya disana juga sih Dan pengen aktif di komunitas mereka juga Karena menurut gue Sayang juga Kalau gue Cuma menggunakan Jerman Cuma buat gue lari Gitu lah Instead of like Ya jadi part aktif dari komunitas itu Gitu Berarti lo recordingnya tuh di rumah lo Abis itu baru lo performin gitu Yes Jadi semua gue self-produce Gue kirim ke Indo Taktokan sama temen gue yang mix mastering aja Gitu Jadi emang Semuanya Gue merasa juga Ya itu lagi privilege buat gue juga Karena Ya gue bisa suka-suka Suka-suka gue aja As a producer Like create things Nice Iya sih lucu juga tuh Jadi ibaratnya lo bisa langsung ngetes lagu lo Gitu kan Di open mic Itu juga Open mic tuh serunya itu sih Oke oke Harus dicoba tuh kayaknya The next ya Kalau kita disini ya Kalau buat lo sendiri Tapi ngomongin tentang musik lagi Apa yang ngebikin musik lo tuh beda? Gue Gue Keep Keep trying to innovate My songwriting skill Jadi gue mencoba untuk Karena kemarin tuh Jadi EP yang gue yang sebelumnya Lovers Playbook Yang berisikan PS I Love You Beautiful Dan lagu Thank You For Loving Me Dan ada dua lagu lagi Itu semuanya kan lovey-dovy Terus ngeceritain cerita Diri gue sendiri Love life gue Nah gue Coba Untuk mencari inspirasi juga 12 minggu terakhir tuh gue buat kayak Weekly podcast gitu Tapi konsepnya adalah Gue minta mereka Untuk kirim story mereka Terus kirim Karena Hence the name PS I Love You Post scriptum Jadi mereka juga kirim love letter At the end Gue wrote a song About the stories gitu Jadi itu yang gue Itu yang ngebuat gue Jadi ngasah skill Songwriting gue juga sih Karena sekarang jadinya Gue itu Nulis lagu Based on Other people's story gitu Oke Gitu gue Ya innovation Innovation kayak gitu sih Jadi kayak Gue ngerasa Juga Itu jadi lebih Authentic juga Terus Apa ya Dan Dan orang-orang tuh Jadinya bisa resonate well juga Karena ya Authentic itu sih Gue ngerasanya Authentic dan gak Pretentious Karena I know that my Songwriting skill itu Masih Still improving Belum yang kayak Advanced banget Cuman Gue ngerasa Honesty itu Yang ngebuat orang Kayaknya bisa Ketarik ke Music gue Berarti Berarti kalau songwriter yang Lo look up Itu siapa Songwriter yang Look up Wah Ini Pertanyaan yang Sangat sulit dijawab Atau gini Apa yang menjadikan songwriter Buat lo Aduh Maaf ya Karena Lagu-lagu yang Gue sangat Suka Dan Gue bingung kok Orang-orang bisa suka Itu adalah Lagu-lagunya Stevie Wonder The Legend Nah dia tuh buat lagu itu Kayak Itu kan susah ya Tapi kok orang-orang Bisa nyanyiin gitu Jadi Gue ngerasa Dia emang Gatau sih Once in a lifetime Talent aja gitu Jadi kayak dia bisa Ngebuat musik Yang sulit Nge-write lyrics Yang sulit Tapi orang-orang Tetep bisa nyanyiin Tetep bisa nikmatin Nah itu Target gue adalah Menjadi seperti itu sih Kayak Gue Gak berasa Pretentiousnya Tapi lo Buat musik susah Gitu Ada untuk ego lo Sebagai musisi Tapi pada saat yang sama Juga tetep bisa dinikmatin Sama banyak orang Iya lo tau Itu untuk Mereka dengar gitu Walaupun sekarang Targetnya Gue kalau create music Adalah Gue buat musik Yang bisa gue nikmati sendiri dulu Gitu Jadi gue emang Kalau gue bisa jamming hard To my own music Ini gue Percaya insya Allah Bisa dinikmati orang juga Kayak gitu sih gue Sekarang kayak Nge-filternya Oke Jadi At the end of the day Just Taste lo aja deh Gitu ya Gue sukanya apa Gue kerjain Harus bisa lo nikmati juga musiknya Sayang juga Kalau misalnya lo ngebikin sesuatu Tapi you hate it kan Ya That sucks It kinda sucks Belajar musik Dari mana sih lo Gue Gue A lot of play sih Jadi gue Emang dari kecil Di les Yang seperti tadi Gue Anak les Anak les piano Dan anak les vokal Oke Gue Gitar Kalau gitar Gue baru belajar setahun terakhir Jadi gue Terus Di gereja juga dulu Waktu gue masih muda Jadi Ada Ada momen-momen Dimana Emang gue Setiap minggu Selalu exploring Eh lo denger ini Lo denger ini gak Denger ini gak Emang gospel, jazz Yang gitu-gitu Waktu jaman gue SMP, SMA And then I move to Germany Terus gue Start belajar production Karena gue merasa kesepian Gue orangnya Sangat introvert And I cannot make friends At the beginning Terus kayak Ngapain ya gue di kamar ya Yaudah deh Gue punya laptop Terus gue Punya DAW GarageBand Start with girlfriend Terus dari situ sih Berakhir Dengan saat ini Tapi what's the biggest lesson You got from You know Doing this professionally Menemukan Saat lo udah menemukan Fundnya Saat lo udah menemukan Titik dimana Lo gak harus Ngebuat lagu itu Saat lo lagi mood Sekarang gue Gak mood pun Gue tau Ini adalah Pekerjaan Dan ini adalah Privilege yang sangat Yang sangat banyak Orang pengen Tapi gue Alhamdulillah bisa dapatkan Kesempatannya Jadi gue gak mau Wastungnya Jadi gue Mau ada mood Gak ada mood Gue tetap create Jadi lo ngecerita Kayak kantor aja gitu ya Yes 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 Gue jadi gini Jadwalnya Jam lawan pagi Gue bangun Istri gue juga berangkat Cabut kantor Gue nyalain semua laptop Gue start producing Sampai dia pulang Sekitar jam 4 jam 5 sore Udah tuh gue matiin Terus gue Mulai masak-masak Karena gue yang masak Kalau di rumah Oh oke Bapak rumah tangga Bapak rumah tangga Bapak rumah tangga Kau saat berangkat Tapi bermusik Disitu ya Oke Iya sih Capek kerja itu Masih lebih enak Daripada tidak punya kerjaan Ya guys Ya Tapi pada akhirnya Hari ini Saya pikir Kamu tergantung Sebagai penggantian Gitu kan Di musik Gue merasa Saya merasa Itu yang hebat Karena emang Kerjaan lo seru Gitu loh Seru banget Dan gue tau banyak Maksudnya temen-temen yang gue temui Mereka selalu mention itu Gue pengen banget Hidup ke lo Padahal dia Misalnya udah spesialis Dokter spesialis gitu Kayak Ya tapi gue pengen hidup ke lo Karena dia dulu Ngedrum juga Bareng gue Tapi enakan hidup lo Gue bilang Enakan hidup lo Gimana sih Lebih stabil Kok mau Pengen Kayak gue Tapi ya gitu lah Dari situ gue sadari bahwa Apa yang gue Udah capai sekarang Itu adalah Berkat gitu Nice That's love Dan pastinya Ya Bagusnya adalah Juga udah bermusik You know A lot of people love you You have a whole bunch of fans All around the world That gets touched by your music As well Ada beberapa juga nih Yang udah barengan sama kita Di belakang Mungkin boleh kali ya Salah satu dari mereka Kalau ada yang mau nanya gitu Boleh dimasukin ke studio Biar kita bisa ngobrol-ngobrol langsung Halo Halo Oke silahkan duduk Silahkan duduk Oke Namanya siapa nih Ayu Ayu Udah pernah ketemu sama Paul sebelumnya? Baru kali ini Baru kali ini Wah siap Suka Paul dari mana Kalau boleh tau Awalnya kan dari Ini dulu ya Kak Gita Oh siap Siap Dari video-video Beropininya Terus baru Eh kok dengerin lagu Si Kak Paul ini Suaminya enak juga Wah siap Suka juga Wow That's a great promotion Oke kalau gitu Boleh silahkan Mau nanya apa Kan kemarin baru Ngadain ini ya Kak Apa Intimate concert Dari yang album sebelum ini Iya Nah kira-kira di album baru ini Bakal Ngadain intimate concert lagi Enggak Kebetulan kan waktu itu Belum sempet nonton Gitu Ini boleh langsung jawab Langsung jawab Gimana tuh Kalau tahun ini Insya Allah Pengen ada lagi sih Jadi kayak Tadi kan aku cerita juga Bahwa nanti Agus Aku bakal Insya Allah pulang lagi Nah disitu Emang ada rilis sesuatu Ada rilis EP Nah abis EP itu Aku emang pengen Rencananya tour Kayak tahun lalu lagi Jadi Insya Allah Tahun lalu namanya Homecoming tour Ini Homecoming tour 2 Insya Allah Semoga bisa Datang Amin Yes Yes Mungkin ada titipan lagi Dari teman-teman Mungkin harus ditanyain Dari pertanyaan yang tadi Kira-kira tuh Bisa dispil dikit gak gitu Bulan apanya gitu Oh bulan apanya Mau dispil Biar bisa nabung juga Bener-bener Karena nih Gue denger-bener Hari ini Coldplay jualan ya Makanya gue agak jauh dikit Supaya orang-orang udah Gajian lagi Ya bener Dapet uang lagi Insya Allah sekitar End of August Atau Awal-awal September Tapi kayaknya sih September sih Seperti tahun lalu Iya Aman Wih Kelasa aman Siap 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 Oke Ayu terima kasih banyak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Oke jadi Lo bakal ada sesuatu di bulan September nih ya Rencananya Rencananya Bisa bisa So 2023 Katanya kan ini Singgah Baru Lo Home is Who You Are ini Akan menjadi rangkaian Pembuka gitu kan Buat lo sendiri Beberapa karya-karya yang mau dikeluarkan Yang mau dirilis gitu Berarti Bakal ada apa aja Ada tour Ada What else can we expect So next month Itu adalah Satu tahun dari Piesa Love You Oh Jadi akan ada Yang pertama ada Rilis EP Yang berisikan Piesa Love You Remix Featuring Yuna Oh So sweet Isinya ada Sped up versionnya Dan ada live version juga Yang kemarin gue rekam Di Jakarta Terus selain itu Karena selama ini Gue belum pernah buat music video Iya Akan ada Short movie Dari Lovers Playbook Berisikan Thank You for Loving Me Dan Piesa Love You Itu gue kerjakan bersama Sahabat gue Sutradara Aco Aco Tenry Oh Gokik Itu bulan Juni Bulan Juli Akan ada single kedua Dari EP Terus Agustus adalah Rilis dari EP nya Lovers Atlas Berikutnya gue tour Terus Akhir tahun Oktober atau November Full length albumnya Rilis Oke Kita bisa menanggap A lot dari Paul Pastinya Iya Tapi You know With us Kayaknya ini kan pertama kali Lo main ke Opal juga kan ya Iya Ini pertama kalinya One of our things is Kita tuh suka banget Melakukan hal-hal positif Jadi kita menyebarkan Konten-konten positif Di luar sana Gitu kan ya So Boleh dong What do you think about Or Gimana cara lo menyebarkan Hal-hal positif Dalam musik lo Atau mungkin dalam lo berkarya Gitu Untuk orang-orang dan pendengar Gue sih selalu Mencoba At least What I can do adalah Musik gue bisa Memberikan sedikit kebahagiaan Walaupun hanya sesaat Walaupun cuma sejenak Cuma 3-4 menit aja At least Orang tuh Begitu mendengar karya gue Mereka bisa Lari dari Penatnya hidup Lari dari Capeknya keseharian mereka Itu aja sih Gue emang Share Kebahagiaan aja Yang gue rasakan Semoga bisa Mereka rasakan juga Di saat mereka mendengar Karya gue Gitu Perfect 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 Pastinya musiknya Pol bisa di stream Di semua digital platform Lo bisa dengerin Semuanya dimana-mana Dan Enaknya tuh Kalau ngedengerin lagu lo Sebagai rekomendasi ya Dengerin lagu lo Enaknya pas ngapain sih? Pas serbaan sih Pas serbaan Nikmat banget Karena gue selalu Kalau lagi kayak jam-jam Sekitar 4 Jam 5 Gitu Di rumah gue Gue ke sofa Terus gue nyalain lagu gue sendiri Terus gue rebahan gitu Aku narsis ya Kalau dengerin lagu lo sendiri ya Tapi emang kan Gue nyiptain lagu Untuk gue bisa nikmati ya Oh bener That's the point Ewe That's a great way To wrap it up So itu dia Opal Jam Station Ladies and gentlemen Boys and girls Jangan lupa buat nge-follow Kita di semua Social media Opal Underscore ID Jangan lupa buat subscribe Comment Like Dan pastinya sampai jumpa Di Opal Jam Station berikutnya Bye-bye Makasih Paul Thank you man Opal Jam Station 2 Jangan lupa buat nge-follow 1 1 2 3 3